Intro Puji Tuhan saudara sekalian Saya mengharapkan hari ini saudara saudari semuanya Dalam keadaan sehat ya Tolong sering cuci tangan pakai sabun Dan kalau keluar pakai maskel ya Oke Hari ini kita mau sama-sama Enjoy firman Tuhan yang terdapat di Matthew 25 ayat 1 Disini dikatakan ada gadis-gadis yang bijaksana Dan gadis-gadis yang bodoh Oke mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas kesempatan dan hari yang indah ini Kami masih ada kesempatan dalam keadaan sehat Bisa menyampaikan dan juga mendengarkan firman engkau Ula pihamba engkau yang tidak layak Untuk kami yang menyampaikan mendengar Kami semuanya bisa dikuatkan Dalam nama engkau Tuhan Yesus kami berdoa Amen Saudara sekalian Yesus mengatakan Bahwa pada suatu Pada waktu itu Har kelajaan surga Seumpamaan sepuluh gadis yang mengambil peritanya Dan pergi menyongsong Mempelai laki-laki Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana Gadis-gadis yang bodoh itu Membawa peritanya Tetapi tidak membawa minyak Sedangkan gadis-gadis yang sebijaksana Itu membawa peritanya Dan juga Minyak dalam buli-buli Tetapi karena mempelai itu Lama tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka semua Lalu tertidur Waktu tengah malam Terdengarlah suara orang berseru Mempelai datang Songsonglah dia Gadis-gadis itu pun Membangun semuanya Lalu membereskan perita mereka Gadis-gadis yang bodoh Berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana Berikan kami sedikit dari minyakmu itu Sebab perita kami hampir padam Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu Tidak nanti tidak cukup untuk kami Dan untuk kamu Lebih baik Kamu pergi kepada penjual minyak Dan beli di situ Akan tetapi Waktu mereka sedang pergi Untuk membelinya Datanglah mempelai itu Dan mereka yang telah Siap sedia Masuk bersama-sama dengan dia Keluangan perjamuan kawin Lalu pintu itu Ditutup Kemudian Datang juga gadis-gadis yang lain itu Dan berkata Tuhan-tuhan Bukakanlah kami pintu Tetapi ia menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya aku tidak Mengenar kamu Karena itu Berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Akan hari Mana maupun Akan saatnya Ya Kita tidak tahu Harinya Maupun saatnya Oke Saya lihat sekalian Ini cerita yang Luar biasa panjang Tapi Berarti sekali Mengapa Perumpamaan ini Disampaikan Yesus Tentang gadis Dan bukan pelia Karena Perumpamaan ini Menekankan pentingnya Persiapan kita Sebagai gereja Tuhan Dalam menentikan Kedatangan Yesus Yang kedua kali Karena kita ini Adalah mempelai Wanita Dan dia adalah Mempelai Laki-laki Dan karena itu Ia akan datang Kembali Ya Nah Yesus datang Kenapa Karena dia sudah janji Di Yones 14 2 Bahwa di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Nah Dia datang Untuk menjemput kita Yaitu Berbicara tentang Kedatangan Yesus Yang kedua kali Nah Berbagai Membuat Pelihar kedatangan Yesus Yang kedua kali Yang diutarkan Secara jelas Dalam Matius 24 Juga Ya Dan Sekali lagi Bahwa Tuhan Mau kita siap-siap Karena dia mau datang Menjemput kita Yesus lindu Gerejanya itu Bangkit dan berjaga-jaga Setan sebaliknya Rindu gereja Tuhan itu Tidur secara rohani Sehingga mereka Tidak siap Saat kedatangan Yesus yang kedua kali Nah Ada beberapa hal Yang kita akan simak Bersama-sama Pertama Ya Kita mau lihat Apa yang terjadi Mempersiapkan diri Menanti kedatangan Tuhan Yesus itu Kedua kali Memerlukan hidup Yang dipenuhi Dan dituntun oleh Roh Kudus Kita tidak bisa Hidup tanpa Tuhan Setiap kita Dianjurkan Untuk penuh dengan Roh Kudus Kita butuh Roh Kudus Tuhan Untuk membantu kita Supaya kita hidup Kuat di dalam Tuhan Godaan datang Kita bisa Menghadapi Di Ephesus 5 E18 Dan janganlah Kamu mabuk oleh Anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa Napsu Tetapi Hendaklah kamu Penuh dengan Roh Nah disini Dikatakan Kita mau Penundungan Roh Kudus Kita mau Hidup Hidup mau kita lakukan jangan kita mabok seperti orang dunia ya hawa nafsu nah itu bukan hidup dalam roh dan hidup yang dipenuhi oleh roh kudus ibarat lampu dan minyak yang kita siapkan yaitu firman Tuhan dan kita berdoa dalam bahasa roh minta Tuhan memberikan kita kekuatan dan jika kita tidak dipenuhi dan dituntun oleh roh kudus maka kita tidak dapat mengalahkan keinginan daging hawa nafsu yang membawa kita kepada maut dan kematian ya di Galatia jelas sekali mengatakan maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh maka kamu tidak hidup di dalam di bawah hukum Taurat perbuatan daging ternyata yaitu pertama pecah bulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berharah apalagi ya sihir peseteruan peserisian iri hati ya kan amarah kepentingan diri sendiri pecideraan roh pemecah kedengkian kemabukan pestapora dan sebagainya terhadap semua itu ku peringatkan kamu seperti yang teraku ku buat ku buat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam apa kerajaan Allah nah karena itu saudara sekalian Tuhan mengatakan kita jangan ikut dalam hidup dalam kedagingan nah disini banyak sekali banyak orang merasakan aku tidak mau ke gereja karena saudara seiman tidak benar tidak baik kita ada peserisian kita iri hati kita marah kita mempunyai kepentingan diri sendiri ini semuanya adalah kedagingan harus kita buang jauh-jauh kita berdoa para Tuhan Yesus Tuhan aku gak suka sama saudara ini atau saudari ini Tuhan berikanlah saya buah roh kudus supaya aku mengasihi dia karena buah roh itu adalah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasa diri nah inilah yang kita harus mau memiliki memang tidak gampang kadangkala tapi kalau kita ada roh kudus yang menuntun kita kita pasti bisa mencapai hal-hal seperti ini tidak ada hukum yang menantang hal itu nah saudara sekalian kadang-kadang orang bilang pastor how can I live this life it's impossible saya bilang possible because it is no longer that I live but Christ live in me bukan aku lagi yang hidup tapi Kristus yang hidup di dalam aku nah barang siapa menjadi milik Kristus Yesus ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya ya nah ada satu anak muda dia sering sekali download film yang tidak benar di internet dan saya bilang you coba berdoa dan puasa fair enough sebulan kemudian dia tidak lagi mempunyai keinginan untuk berbuat dosa hari ini kita dengan kekuatan kedagingan kita kita tidak sanggup tapi asal kita mempunyai kelinduan Tuhan aku mau Tuhan Tuhan akan memberikan roh kudusnya untuk memberikan kita kemenangan jikalau kita hidup oleh roh baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh dan janganlah kita gila hormat ya kan ya janganlah kita saling menantang dan saling mendengki jangan kita menantang dan mendengki itu tidak benar itu bukan dari Tuhan nah inilah pentingnya kita mau hidup di dalam roh hidup di dipimpin oleh apa roh kudus bukan dipimpin oleh kedagingan puji Tuhan ya inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan menjadi gadis yang bijaksana ya mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan atas firman engkau yang begitu luar biasa dan perumpamaan yang begitu berarti biarlah Tuhan kami semuanya bisa belajar memiliki ya kelinduan dan kesiapan untuk cinta pada engkau dan dituntun dipimpin oleh roh kudus terima kasih Tuhan kami mau injak kedagingan kami di dalam nama engkau Tuhan Yesus bantulah kami ya kami juga selakan bangsa dan negara kami ya Bapak Presiden dan semuanya Menteri dan juga dokter-dokter suster semuanya berikan mereka hikmat dan kekuatan untuk bekerja memimpin bangsa dan negara ini dalam nama dalam nama engkau Tuhan Yesus kami terima doa amin yang sejati dan suci ku rindu menekat mengerti hatimu berjalan dalam kuasamu berjalan berjalan ya roh kudus berjalan lebih lagi ku rapamu lawatamu kau layakku kau terima di hidupku